selamat menikmati dan manufaktur lanjut untuk materi selanjutnya yaitu ke jurnal penjualan jurnal penjualan itu yang paling mudah menurut ibu jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang dan lain-lain ini format bentuk jurnal penjualan itu ada tanggal ada nomor faktur ada keterangan, ada syarat pembayaran ada jumlah kalau misalnya jurnal penjualan itu ada syarat pembayaran masih ingat kan ada syarat shipping point, ada destination point ada syaratnya misalnya 2 per 10 dan per 30 itu apa itu pernah dipelajarikan dari kelas 11 lalu ini ada keterangan ada 2 ya ini yang kedua itu untuk kolom serba-serbinya jadi jika tidak ada di kolom jurnal penjualan boleh di kolom serba-serbi di kolom serba-serbi lalu ada keterangannya kolom tanggal untuk mengisi tanggal berapa dilakukannya transaksi penjualan kalau kolom nomor faktur mengisi nomor faktur perusahaan kita untuk diberikan kepada perusahaan lain yang membeli barang kepada perusahaan kita yang ketiga ada kolom keterangan untuk mengisi nama perusahaan yang membeli barang dagangan kita perlengkapan atau peralatan kita secara kredit kalau misalnya jurnal penjualan itu pasti penjualan secara kredit bukan penjualan secara tunai kalau misalnya penjualan secara tunai itu masuknya bisa ke penerimaan kas soalnya kan tunai kita menjual berarti kalau tunai berarti kita langsung dapat uang kalau misalnya di jurnal penjualan itu hanya khusus penjualan secara kredit bukan secara tunai ya nah lalu ini ada contoh soal jurnal penjualan tanggal 1 Maret 2012 didirikan perusahaan dengan nama UD Prima Abadi nah transas penjualan yang terjadi adalah tanggal 5 Maret dijual barang dagangan kepada toko laris sebesar Rp3.780.000 cara pembayarannya yaitu 2 per 10 dan per 30 nomor fakturnya 0152 lalu ada tanggal 14 Maret dijual kepada barang eh dijual barang kepada toko bengawan sebesar Rp2.000.000 dengan syarat pembayarnya 3 per 10 dan per 30 nomor fakturnya 0153 lalu ada tanggal 26 Maret dijual perlengkapan kepada toko laris sebesar Rp3.500.000 syaratnya dan per 30 nomor faktur 1054 masih ingat gak 2 per 10 artinya berarti akan mendapat potongan 2% jika apa jika pembayarannya dilakukan sebelum 10 hari maksimal 10 hari tidak lebih dari 10 hari dia akan mendapat potongan 2% nah dari tanggal transaksi dari tanggal transaksinya jadi N per 30 berarti paling lambat pembayarannya berarti 30 hari setelah tanggal transaksi lanjut sehingga dapat dibuat bentuk jurnalnya seperti yang tabel di bawah ini seperti yang ibu gambarkan yaitu tanggal 5 Maret berarti ini kan tanggal 5 Maret nomor fakturnya 1052 keterangannya toko laris keterangannya yaitu ada toko laris lalu syarat pembayarannya 2 per 10 N per 30 lalu jumlahnya tinggal jumlah jumlahnya nominalnya 3.780.000 lalu ada tanggal 14 nomor fakturnya 1053 keterangannya yaitu toko bengawan kalau keterangannya kan diisi dengan nama tokonya nama toko atau CP atau perusahaan nah tokonya toko bengawan syarat pembayarannya 3 per 10 N per 30 nominalnya yaitu sebesar 2 juta jika memiliki kolam serba serbi nah lalu disini nah tinggal masukkan kolam serba serbinya nah disini ada tanggal 5 toko laris toko laris itu syarat pembayarnya kan ini kita menjual secara kredit berarti kita ngejual secara kredit tapi dia belinya hutang berarti yang punya hutang kan dia ke kita berarti pihutang berarti pihutangnya di debit pihutang kita bertambah terus yang di kreditnya berarti penjualan atau sales nah berarti di kolomnya pihutangnya di debit penjualannya di kredit seperti yang dicontohin ibu ya nah mungkin sekian untuk materi pertemuan sekarang kurang lebihnya ibu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati